Yang pertama yang perlu kita bahas atau kita pahami semua adalah bahwa sebenarnya di perdesaan itu terdapat berbagai fakta krisis itu. Jadi kalau selama ini kan desa itu dianggap sebagai suatu hal yang harmonis, suatu hal yang damai, suatu hal yang sebagai tujuan wisata itu kan dalam perspektif lainnya. Tetapi sebenarnya kondisi perdesaan kita pada saat ini mengalami berbagai krisis perdesaannya. Saya berangkat dari krisis perdesaan. Krisis perdesaan ada terdapat banyak hal ya. Terutama terkait dengan kondisi sosial ekonomi, lalu juga kondisi krisis keagrariaan. Jadi saya untuk membahas sosiologi perdesaan ini memulai dari fakta krisis perdesaan. Jadi memang perspektifnya atau hal yang saya lihat adalah terkait dengan krisis-krisis di perdesaan terutama pada krisis sosial ekonomi dan krisis terkait dengan keagrariaan. Itu yang menjadi core atau menjadi arus utama dalam kajian-kajian perdesaan kontemporer. Masyarakat desa ini sebenarnya kalau dalam perspektif Marx ini mengalami ketidakadilan. Baik dalam pembangunan, baik dalam modernisasi. Kalau dalam perspektif sosiologi, ini kan ada struktur, kultur, dan proses yang diajarkan Pak Ketua juga mungkin mempelajari ini. Masyarakat perdesaan ini secara struktur itu mengalami banyak pemingkiran atau penindasan. Karena masyarakat perdesaan ini secara struktur dicenderung dijadikan sebagai objek dari sebuah pembangunan. Salah satu kajian atau sumbangan dari Bordu ini terdapat praktis, habitus, dan sistem of power. Salah satu arus utama atau yang menjadi peletak dasar konsep atau hal yang sebenarnya teori-teori sosiologi perdesaan itu kan menjadikan ranah desa atau desa secara geografis menjadi kajian utamanya. Salah satu yang peletak dasar konsep sosiologi perdesaan ini adalah Gertz terkait dengan involusi pertaniannya. Jadi, studi etnografi, antropologi di perdesaan Jawa, terutama jalur Pantura ini menghasilkan teori sosiologi perdesaan ala Gertzian, yang membedakan teori dua tipe ekologi perdesaan. Yang pertama Sweden, di luar Jawa Kalimantan, yang ini juga diadaptasi oleh produksi pangannya yang menghasilkan dua tipe sosial kemasyarakatan, masyarakat sawah, dan organisasi sosial produksinya yang sederhana. Lalu ini yang menjadi salah satu arus teori sosiologi perdesaan di Indonesia, khususnya Mazabogorian. Ini adalah sosiologi nafkah. Sosiologi nafkah ini mungkin sangat jarang diteliti atau dikaji di sosiologi-sosiologi di jurusan lain atau di universitas lain. Yang sebenarnya lebih fokus pada bagaimana masyarakat berdesaan atau masyarakat di desa itu mampu mempertahankan kehidupan, penghidupan, atau nafkah. Baik, nafkah itu bisa mencari pada spasial, misalkan melakukan migrasi, diversifikasi lapangan pekerjaan, lalu melakukan konsolidasi pembangunan, lalu secara individu, dan ini strategi sosiologi nafkah ini sangat relevan dengan kondisi-kondisi perdesaan di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!